Beredar video memprihatinkan yang merekam seekor harimau Sumatera yang tampak kurus dan mau nutrisi. Diketahui harimau ini adalah salah satu koleksi hewan di Maharani Zoo and Cave di Kabupaten Lamongan yang berada di Provinsi Jawa Timur. Tapi apakah benar bahwa kondisi harimau ini dalam kondisi yang tak terurus? Kepada wartawan, koordinator marketing Maharani Zoo dan Guala Lamongan, Juli Triwah Yuning Tias mengatakan dalam pernyataan resminya pada 8 September kemarin bahwa harimau tersebut tidak kurus. Tapi memang tidak gemuk, usia harimau tersebut terbilang sudah tua dan itulah yang membuat tubuhnya tidak seperti harimau muda. Menurut Juli, harimau jantan yang bernama Baksi itu berusia 14 tahun 3 bulan, jadi wajar apabila harimau itu tampak kurus. Pola makan Baksi juga sama seperti harimau lain yang menjadi bagian dari koleksi Maharani Zoo, yaitu daging satu hari sekali. Sekali makan, pengelola akan memberi makan 5 hingga 8 kg daging. Daging yang diberikan pun campuran antara daging sapi dan daging unggas hidup. Menanggapi viralnya video Baksi yang disebut kurus di media sosial, Juli mengaku biasa saja karena fakta yang sebenarnya tidak seperti yang viral. Menurut Juli, Baksi juga tidak pernah sakit selama hidup di Maharani Zoo. Sementara itu Kapolres Lamongan, AKBP Harun mengatakan pihaknya sudah mengecek kondisi Baksi dengan mendatanginya langsung ke Maharani Zoo dan menemui pihak manajemen. Mereka juga telah menemui dokter hewan Maharani Zoo. Harun sudah memastikan bahwa harimau kurus yang viral di video itu tidak memiliki masalah kesehatan. Selain polisi, pihak BKSDA juga ikut turun tangan mengecek kebenaran video tersebut dan hasilnya tidak seperti yang diberitakan di media sosial. Salah satu dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Dr. Budi Setiawan MP mengatakan bahwa Baksi tidak kurus dan usia yang menyebabkan fisiknya tampak seperti itu. Menurutnya, jika Baksi terlalu gemuk, tidak baik bagi harimau dengan usia yang sudah tua. Terima kasih telah menonton!